selamat menikmati terdapat tahap untuk perencanaan layout menggunakan kualitatif yaitu yang pertama ada pembuatan ARC, ada pembuatan worksheet, kemudian ada utility block template, tahap selanjutnya seperti AAD, kemudian yang terakhir itu final layout disini ada soal, dikasih tahu ada 10 departemen, jadi kalian tentuin dulu nih, kan udah dikasih tahu luasnya, misalnya departemen A 850 meter, departemen B 1750 meter, kemudian departemen C 850 meter nah ini kan departemennya belum dikasih keterangan, termasuk dalam ruangan apa atau aktivitas apa, nah dibawahnya ini ada keterangan, unloading area, tempat peralatan AMH, loading area, QC area, packaging, receiving area nah ini, sampai dari A sampai M itu kalian pindahin kesini, jadi departemen A ini dengan luas 850 meter persegi kira-kira departemen A ini ruangannya apa, misalnya menurut kalian, oh departemen A 850 meter itu termasuk ruangan unloading area gitu, jadi kalian tulis disini, sama dengan unloading area kemudian yang B, misalnya tempat peralatan MH itu kayaknya lebih cocok untuk peralatan MH itu yang ruangannya 325 meter gitu, menurut kalian ya udah sama dengan ini tempat peralatan MH terus disini kan ada unloading area dan ada receiving area, jadi unloading sama receiving itu sama dan loading sama shipping area itu sama jadi kalian pilih salah satu, kalau udah pake unloading dan loading gak usah pake receiving dan shipping gitu nah ini kalian analisis dulu dengan luas sekian departemen A sampai J ini apa aja gitu berdasarkan ruangan yang ada di bawahnya ini kalian pilih dulu kalau sudah kita akan membuat template ARC nya dulu pertama, kalian buka dulu AutoCAD nya ini kita pake yang klasik aja oke jangan lupa ini diatur dulu supaya dia gak ikutkan geser kemana-mana udah diajarin ya kemudian atur ukurannya kita menggunakan cm oke jadi template ARC itu kan seperti ini ya kita akan buat dulu tadi ada 10 departemen ada 10 departemen sebenarnya ukurannya itu bebas terserah kalian tapi kalau disini saya kasih contohnya kita pake line dulu line kita bikin line nah ketika kalian udah klik sekali terus kalian geser ini kan line nya itu masih bisa diagonal ya kanan-kiri nah ini kalau misalnya kalian bikin seperti ini misalnya menurut kalian udah lurus tapi bisa jadi ini gak lurus supaya benar-benar lurus kalian aktifin F8 kalau yang gak bisa F8 berarti kliknya FN plus F8 jadi FN sama F8 kalau gak bisa F8 doang nah kalau udah klik F8 dia kan tegak lurus gini line nya kemudian masukkan ukuran misalnya 100 oke under 100 kita bikin line lagi ke bawah ukurannya 20 terus tarik ke samping 100 terus baru escape escape oke ini udah jadi tempat pertama ini untuk nomor 1 ya nah disini biar gampang nanti kalian tinggal copy-copy dan edit tulisannya aja ini kalian tinggal tambahin text nya kita bikin ini dari sini ya yang multi line text kita klik kemudian kalian bikin ukurannya sebesar dengan kotaknya ini baru masukin misalnya nomor 1 download nah ini dapetnya dari mana ini kalau kalian mau ganti font nya bisa disini di block dulu kemudian klik font nya misalnya gantinya perdana terus ukuran ya misalnya ini kurang besar ini kalau mau geser bisa di klik terus di diseserkan ini download area taunya dari mana taunya dari ini dari modul kalian makanya tadi disini ini kalian namain dulu departemen A itu sama dengan apa departemen B sama dengan apa departemen C sama dengan apa gitu ini karena saya ngerjanya di laptop jadi gak bisa coret-coret ya kalau misalnya ini mau dicontohin deh misalnya dicontohin departemen A tadi satu uploading area terus misalnya menurut kalian departemen B ini apa misalnya departemen B karena yang paling besar itu ini ke misalnya gudang bahan jadi oke tulis lagi di sebelahnya ini gudang bahan jadi nah kalau bisa kalian itu editnya langsung disini disininya oke jadi langsung ini sama dengan apa departemen B sama dengan apa departemen C sama dengan apa gitu kita balik lagi di autoketnya jadi ada 10 departemen ini tadi udah jadi satu templatenya ini kalian blok kemudian ketik co atau copy enter terus klik endpoint yang ujung kiri atas tempelin sama bawahnya tempelin sama bawahnya pokoknya sampai ada 10 oke ini sekali lagi ini hanya contoh misalnya jadi yang nomor 2 budang barang jadi terus yang ketiga misalnya apa budang budang bahan baku dan ini terus kalian ganti ke bawah seterusnya sesuai sama analisis kalian masing-masing sesuai sama analisis kalian masing-masing gak harus sama ya ini cuma contoh gitu jadi cuma contoh aja terus kalau udah jadi seperti ini misalnya ada 10 nah misalnya udah terisi semua sampai 10 terus kita mau bikin garis diagonalnya ke samping kita mau bikin garis diagonalnya itu kita pakai lain juga ketik line atau L bentar klik endpointnya nah ini kan masih tegak lurus karena tadi F8 itu masih aktif kita menaktifin dulu sekarang nah dia bisa tertarik diagonal nah disini yang perlu kalian aktifin adalah kalian aktifin derajatnya kan ketika ditarib ini ada ukuran ada derajat kalian klik tab gitu jadi ulang oke line atau L enter kemudian klik endpoint tarik ke bawah ini kan yang kalau seperti ini ya masih berubah-berubah ukurannya yang bisa kita edit adalah ukurannya nah sedangkan yang mau kita ubah adalah ukuran sudutnya jadi ketika kalian sudah arahkan ke bawah ini kalian klik tab kalau udah klik tab yang ada di keyboard masukin ukuran 45 derajat 45 nah seperti ini terus kalau udah escape bikin lagi line enter klik endpointnya kita bikin sama ukurannya 45 juga klik tab terus masukin ukuran yang 45 nah udah seperti ini kan ketemu titik potongnya ini kita edit ini kalian klik linenya kalian klik kemudian yang di ujungnya ini kalian klik juga sekali tempelin ke titik potongnya kalau gak keliatnya bisa di zoom oke yang ini juga ini kalian klik kemudian klik ujungnya temukan dengan titik potongnya seperti ini ini tinggal di copy paste aja ini klik co klik ini juga di copy ini juga di copy kalau sudah kalau sudah ini harus disesuaikan panjangnya jadi ini emang harus banyak ekstra sabar kita klik satu-satu tempelkan dengan titik potongnya klik klik ujungnya tempel klik line klik ujungnya tempelkan dengan titik potongnya kalau gak keliatan bisa di zoom ya klik ujungnya nah kalau udah jadi seperti ini kita mau bikin split tengahnya jadi mau bikinnya tuh kayak gini ini kan ini ada split di tengahnya kan nah kita mau bikin garis splitnya di tengah itu pake line juga ketik L ntar ini tinggal di klik aja ini setiap klik line terus habis itu jangan lupa kalau udah selesai satu di escape gitu oke kalau sudah nanti kita mau kasih nomernya satu-satu kita pake text nah ini mau kita copy ini tinggal kalian edit 2 2 3 5 4 ini tanggung ini tau 1 2 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 8 kemana kesini, jadi ini didit nomor 2 udah selesai seperti ini, kita namain selesai untuk template-nya seperti ini enak mengerjakan